Mau puluh-puluh budayawan ngajorak gedong sate kota Bandung poe rebo berang 2 Agustus 2020 tilu Eta nuarunjuk rasate ngadong sok Jawa Barat bebas tira lampah intoleran sarta radikalisme sangkan kesbangpol dipiharap menyabut sakum na peraturan anu ngadong sok lampah intoleran Pembangunan Plaza Bung Karno Nekungsi dipicangcam ku sawatara warga dikritiku budayawan anu ngadegdeg kagedong sate kota Bandung poe rebo berang tilu Agustus 2020 tilu Eta sakum na budayawan ngerong riduan kami hentek gemet lebah numpes lampah intoleran sarta radikalisme Didam prona eta budayawan nepikin pangdong sok diantarana nulu ikin pangwaunan Plaza Bung Karno dibeberesna secara hukum wangun ngajorak bapak proklamator Soekarno sarta Jawa Barat kudubebas kestina lampah intoleran jeng radikalisme tadi kita sangat menyayangkan ya atas sebuah sikap yang kurang serius bahkan terkesan nih dilung sate dalam hal-hal subtansi wajib oleh kita di 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 evaluasi dan diwaspadai adanya suatu kondisi keterpaparan tentang intoleransi ya dan ini dicerminkan dari ketidak seriusan riduan kami sebagai gubernur menerima kami dalam konteks hal yang prinsip tadi ya tapi sebagai penentang itu kan diterima kami diterima pun dalam kondisi yang tidak jelas jadi riduan kamil saya menilai kepada dia dia bukan hanya tidak serius tapi ada indikasi bahwa dia pun bagian yang memberikan ruang kepada sikap-sikap intoleransi Eta Budayawan miharap kesbangpo nge-evaluasi sakumna aturan anusifatna intoleransi sarta diskriminatif diantarana pemahing ibadah Ahmadiyah Budi Hartati, Bandung TV